Intro Video pembantaian akhirnya ditemukan Begini Ferdi Sambo habisi Brigadier C Simak faktanya disini Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda Untuk membangun channel ini Hingga kini penyidikan kasus kematian Brigadier C masih berlangsung Berdasarkan laporan terbaru Polisi mengumumkan tersangka baru yakni Putri Chandrawati Selain itu, Satuan Tim Sus Polri membeberkan bahwa ada 5 kluster dalam kasus kematian Brigadier C Lebih lanjut, Polri mengungkapkan adanya dugaan obstruction of justice Atau menghalangi penyidikan terkait kasus pembunuhan Brigadier C Salah satunya dengan pemindahan hingga perusahaan kamera pengawas tersebut Dalam hal ini, kita bagi menjadi 5 kluster Yang pertama adalah kompleks Aspol Duren 3 Kita sudah periksa 3 orang Yaitu Saudara N, M, dan Saudara AZ Ungkap Direktur Cyber Baris Krimpolri Periksihan Pol Asep Edi Suheri kepada wartawan Ada pun kluster selanjutnya, kata Asep pengambilan di VR CCTV Empat orang diperiksa terkait dengan hal ini Tak hanya itu, Ferdi juga membuat skenario pembunuhan hingga merekayasa kasus Sehingga terlihat seolah ada tembak-menembak Menurut pengakuan dari Ferdi Sambo, motif dirinya membunuh Brigadier C Dengan alasan untuk menjaga kehormatan dan melindungi harkat martabat keluarganya Menurut mantan Kadif Humas Polri Irjen Pol Arianto Sutadi, pengakuan Ferdi Sambo tersebut sudah menjawab motif pembunuhan Brigadier C Yang selama ini ramai diperbincangkan oleh publik Namun tetap saja banyak asumsi-asumsi lain yang melatar belakangi Ferdi Sambo tega membunuh Brigadier C Kasus ini masih menjadi misteri terkait bagaimana kronologi pembunuhan Brigadier C di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo Sebelumnya, ramai soal CCTV rumah dinas Ferdi Sambo mati pada saat pembunuhan terjadi Menyusul hal tersebut, rekaman CCTV di hari pembunuhan Brigadier C akhirnya terungkap Bukti-bukti itu diambil dari beberapa titik termasuk diantaranya CCTV dari rumah Irjen Ferdi Sambo Di Jalan Saguling dan Kompleks Polri, Durentiga, Jakarta Selatan Lanjut baru-baru ini muncul informasi yang mengklaim ditemukan video rekaman saat Ferdi Sambo melakukan pembantaian Brigadier C Dengan sadis tanpa ampun Sebagaimana informasi itu viral setelah kanal Youtube Tribun PNS mengunggah video berjudul Tragis video pembantaian ditemukan detik-detik Brigadier C di bantai tanpa ampun Hingga pada saat artikel ini ditulis video yang mengklaim hal tersebut sudah ditonton 675 kali Dan juga disukai 5 kali Adapun narasi dalam thumbnail video adalah sebagai berikut Sadis video pembantaian ditemukan Begini FS ABC Brigadier C bunyi narasi pada thumbnail video Dikutip dari kanal Youtube Tribun PNS Namun setelah ditelusuri, klaim yang mengatakan video Brigadier C dibantai oleh Ferdi Sambo ditemukan adalah tidak benar Terlebih di dalam video berdurasi 8 menit 6 detik yang diunggah ke dalam kanal Youtube tersebut Itu juga tidak tergandung di informasi seperti yang diklaim pada judul Video itu hanya berisi cuplikan video saat Ferdi Sambo diwawancarai Dan beberapa cuplikan video pernyataan dari lembaga-lembaga terkait Selain itu foto pada thumbnail video merupakan hasil suntingan atau sudah melalui proses edit Faktanya hingga saat ini hanya berada rekaman CCTV Dari pembunuhan terhadap Brigadier Novriansa Yosua Huta Barat alias Brigadier J Dalam rekaman CCTV itu terlihat iring-iringan kendaraan istri Irjen Ferdi Sambo Putri Chandrawati bersama Brigadier J dan Barada E Yang meninggalkan Magelang menuju Jakarta sekitar pukul 9.41 WIB Kemudian rombongan Putri Chandrawati kembali terlihat di res area kilometer 86B Tol Cipali pada pukul 14.02 WIB Hanya berselang semenit terlihat Brigadier J turun dari mobil SUV berwarna hitam menuju toilet Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan ditemukannya video saat Ferdi Sambo membantai Brigadier J tanpa ampun adalah hoax Hoax ini termasuk jenis fabricated content di mana 100% isi dari video tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Bukan pelaku tunggal berada E tembak Brigadier J atas perintah seseorang Identitasnya sudah dikantongi kuasa hukum sudah disebutin di BAP Polisi Kematian Brigadier J atau Noviansa Yosua Huta Barat masih menisahkan banyak tanda tanya Pihak Kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Saat ini terus melakukan proses penyelidikan untuk menguaktabir misteri polisi tembak polisi Yang menewaskan Brigadier J Pada hari Rabu 3 Agustus 2022 Polisi telah menetapkan berada E atau Richard Eliezer Budian Sebagai tersangka Kuasa hukum berada E Deoli Payumara menguak fakta baru terkait kasus tewasnya Brigadier J Di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo Deoli Payumara mengatakan berada E tidak memiliki motif atau niat untuk menembak dan membunuh Brigadier J Betul tidak ada motif untuk membunuh Kata Deoli Payumara saat dikonfirmasi awak media Lebih lanjut dia menegaskan kalau ada pihak yang memerintahkan berada E untuk melakukan penembakan Dirinya bahkan telah mengantongi siapa nama yang memerintahkannya tersebut Hanya saja hal itu tidak dapat diungkap mengingat saat ini masih dalam proses penyelidikan Betul, betul ada yang memerintahkan Sudah mengantongi siapa sosoknya tidak disampaikan masuk wilayah penyelidikan katanya Sebelumnya kuasa hukum berada E lainnya Muhammad Burhanuddin menyampaikan update terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelayannya Burhanuddin menyatakan Kalau kliennya telah menyebutkan beberapa nama yang disebutnya turut terlibat Dalam insiden baku tembak yang menewaskan Brigadier J Ada pun penyebutan nama itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan Atau BAP terhadap berada E ke penyidik Polri Kendati demikian Burhanuddin masih belum dapat menjelaskan siapa saja nama yang disebutkan tersebut Yang gak bisa disebutkan jangan mulai karena kan itu kepentingan penyidikan saya belum bisa publis Kata Burhanuddin saat dikonfirmasi Dirinya hanya menegaskan kalau berada E akan mengungkap kasus tersebut secara terang Tak hanya itu dalam BAP Berada E juga menyatakan kalau dirinya bukan pelaku tunggal Melainkan ada pelaku lain Terima kasih